Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Kita akan belajar tentang perlengkapan senjata rohani yang kelima Yaitu bicara tentang ketopong keselamatan Apa artinya ketopong keselamatan itu dalam kehidupan kita? Ketika kita sudah melihat lagi Iefesius 6 ayat 10 sampai 18 Satu titik tertentu mulai sekarang perlengkapan itu harus kita pakai untuk kita bertumbuh dan kuat dalam Tuhan Ingat seluruh perlengkapan karena itu disebut panoplia Lengkap tanpa, itu kita bisa membuat, kita bisa bertahan, kita bisa melawan Nah sekarang kita bicara tentang ketopong keselamatan Apa yang dimaksud dengan menggunakan ketopong keselamatan? Ayat 11 dikatakan mengenakan seluruh perlengkapan Kita sudah lihat, kita akan diserang dengan berbagai macam serangan tipu muslihat Kita harus memiliki akan semua perlengkapan yang ada Kita sudah melihat itu membuat kita berdiri teguh Tidak akan goyah iman pengharapan kita dalam Tuhan tetap dalam kesetiaan kita kepada Tuhan Saudara, kita kalau melihat pelajaran kita berikat pinggangan kebenaran Artinya seluruh kehidupan kita harus diikat dalam kebenaran Di dalam kebenaran itu ada istilah kita harus mengenal kebenaran supaya kebenaran itu memerdikakan kita Kemudian kita belajar tentang berbaju sirah keadilan Bahwa seluruh hidup kita menutup baju sirah yang menutup hati kita Ya organ-organ penting Apa untuk selalu adil dan benar Makanya kita tidak akan pernah diserang, dituntut oleh iblis di hadapan Tuhan Kenapa? Kita benar dan tidak ada sesuatu yang ketidakbenaran dalam kehidupan kita Itu berbaju sirah keadilan Berkasutkan kerelahan ini artinya kita punya kerelahan dan kesigapan Untuk memberitakan Injil dan Mesejata itu kepada orang lain Siapapun yang kita temui Atau perisai iman ketika kita bicara itu merupakan pintu pendobrakan Untuk ada kuncinya iman itu Supaya apa? Supaya kita bisa hidup dalam kemenangan Dengan Tuhan, karena tanpa itu kita tidak punya apa-apa Dan yang kelima kita akan bicarakan tentang ketopong keselamatan pada saat ini Kita coba lihat lagi interlinear Ya grammatical daripada Yunani Kalau kita bicara tentang Kenakanlah ketopong keselamatan Kita bicara pertama tentang Dekomai Dekomai itu artinya menerima dan mengambil dengan tangan Itu dalam bahasa Inggris dikatakan take Kita menerima, kita ambil dengan tangan kita Menerima Karena ada yang memberi Dekomai Nah itu take Kemudian Kalau kita bicara take itu adalah Ambil kita dengan tangan Jadi ada bagian kita untuk mengambilnya dengan tangan kita Nah kalau kita lihat dari gram cordnya Ini dia pakai medial deponen untuk Gram cord modusnya Nah itu biasanya dalam penggunaan Biasanya disebut dengan penggunaan aktif Berarti saya sadar Saya menerima ketopong keselamatan Dengan mengambilnya dan saya memakaikan pada Tubuh saya Jadi ada sesuatu yang diberi yaitu ketopong keselamatan Saya mengambil dengan sadar Ambil dengan tangan Saya menaruh di kepala saya Saya masukkan Saya memiliki ketopong keselamatan Jadi ada tindakan aktif kita juga Di dalam hal itu Untuk apa? Mengambilnya dan menaruhnya Jadi sudah dianugerahkan kepada kita keselamatan itu Kiranya tinggal perlu mengambilnya Saudara ketopong keselamatan Ini bicara tentang juga pelindungan kepala The protection of soul Mind Which consists In Silvation Jadi dalam pengharapan akan keselamatan Jadi ketopong ini berbicara Kita melindungi pengharapan kita akan keselamatan Saudara bicara tentang mind Pikiran Pikiran kita ini harus ditegukan Bahwa keselamatan itu sudah menjadi Anugerah dalam kehidupan kita Dan kita punya kepastian Untuk memiliki harapan keselamatan itu Sehingga dikaitkan dengan kata Perikepalai Saudara yang terkasih Kalau kita lanjut Bicara tentang keselamatan itu Soterion Of salvation Ketopong keselamatan Itu artinya melalui siapa membawa keselamatan Yaitu melalui Kristus Harapan keselamatan di masa depan Jadi sesuatu yang membawa keselamatan dan memiliki harapan di masa yang akan datang Nah itulah Kristus Nah ini ketopong keselamatan yang bisa kita lihat Bermacam-macam ada tiga macam Mengenai ketopong keselamatan yang dipergunakan Yang dipakai ketopong yang dipakai oleh tentara Romawi pada zaman Yesus Nah itu melindungi kepala kita Main kita Ya untuk senantiasa memfokuskan diri kita pada pengharapan akan keselamatan Tidak dibelotkan Coba kita lihat lebih jauh lagi Bahwa ketopong keselamatan ini memberikan kita dua implikasi dalam hal ini Pertama Itu bicara dengan melindungi kepala Itu menjaga pikiran Akibat pikiran lalu masuk ke hati Ya jadi ini merupakan terobosan awal Kalau iblis akan menghancurkan Dia akan menghancurkan juga kepala kita Main Nah ini kan bisa terjadi dalam kehidupan kita Nah 1 Korintus pasal 2 ayat 16 berkata Sebab siapakah yang mengataui pikiran Tuhan Sehingga ia dapat menasihatinya Tetapi kami memiliki pikiran Kristus Sehingga apa? Sehingga pikiran Kristus itu harus terus mewarnai hidup kita Ini menjaga kepala kita Mindset kita Itu harus dalam pikiran Kristus Karena apa? Kalau dalam pikiran yang lain Kita akan dibawa Dan akhirnya meragukan Keselamatan yang sudah kita Peroleh dalam Kristus Itu berbahaya dalam kehidupan rohani kita Atau dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 5 yang kita biasa tahu Kita biasa baca Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Sama menaruh pikiran Kristus dalam kehidupan kita Itu sama dengan ketopong keselamatan kita masukkan dalam hidup kita Harus kita pakai dalam pertempuran kita Melawan kuasa gelap Nah Akibatnya ada juga Ada implikasi yang kedua yaitu Kita memiliki ketenangan dalam bertempur Artinya apa? Saya memiliki kepastian keselamatan Pengharapan di masa depan yang sudah pasti Sehingga dalam kehidupanku apapun yang saya hadapi Saya sudah memiliki keselamatan Bukan saya mencari keselamatan dengan semuanya itu Itu berbeda Ini konsep berpikir kita dibandingkan dengan agama lain Agama lain mencari keselamatan Melalui perbuatan apapun yang mereka lakukan Tetapi kita mendapatkan keselamatan anugerah Kita tinggal memakaikan Dan dalam hidup kita berjalan dalam kepastian keselamatan itu Itu hal yang sangat penting Harus nyata dalam kehidupan kita Karena Yohanes 1 ayat 12 kan berkata Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam Ketika kita percaya dalam nama Tuhan Kita dijadikan anak Allah Itu kepastian keselamatan ada dalam hidup kita Hanya sekarang bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu Dengan percaya diri bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya Dan saya akan dibawa dia dalam kemuliaannya Dalam surga kekal Ini yang kita bisa lihat Kemudian kalau kita melihat dalam aplikasinya Saya menyebut ini dalam tiga aplikasi Pertama karena dia melindungi akan pikiran kita Maka fokus dalam pengharapan akan Tuhan Jadi jangan melihat penawaran dunia lagi Kita terus memikirkan Kristus Mengarakan hati kita kepada Yesus Itu ada satu kekuatan yang melindungi pikiran Karena itu dipakai dengan ketopong keselamatan Kita mengenal Johnson Dia luar biasa merubah paradigma berfikirnya Dari dia seorang yang mengejar ilmu Dengan mendapatkan gelar dokter dalam beberapa bidang Semua itu dirobeknya dibuang ke laut Dan dia bilang itu tidak ada artinya Artinya apa? Dia mau mengarahkan pikirannya Ketopong keselamatan dia pakaikan Untuk arah pikirannya hanya kepada Kristus Tidak Ngelenceng terhadap Tawaran dunia Karena kalau dia pulang ke Cina waktu itu Dia bisa dijadikan orang besar Dalam bisnis dan sebagainya Tetapi tidak Dia membuang semuanya itu Hanya mengarahkan diri pada Tuhan Saudara Ada seorang lain yang kita Biasa kenal Ketika dia berkata tentang Hidup bagiku adalah Kristus Dan mati itu merupakan keuntungan baginya Siapa dia? Dia adalah Paulus Teladan yang luar biasa Ketika dia bilang Saya melindungi seluruh pikiran saya Tentang yang lain Hanya berfokus pada Kristus Dan menjadikan Kristus adalah hidupnya Kalau dia mati Kapanpun Tuhan kehendaki Itu merupakan keuntungan baginya Bukankah orang-orang seperti ini Dia menggunakan ketopong keselamatan Menjadi keyakinan hidupnya Bahwa Yang lain tidak berarti Kecuali Kristus saja Yang berarti dalam kehidupannya Kita bicara yang kedua sekarang Yaitu memberikan kepastian Dan keamanan keselamatan Self-confident Ada rasa percaya diri Bahwa pengharapan akan keselamatan itu Sudah pasti Ini berbeda dengan Pandangan tentang keselamatan itu Dari Rekan-rekan kita Yang mempercayai keselamatan secara total Dalam pengertian Hiperkalvinis Bukan Kita harus melihat itu Keselamatan dalam proporsional Ajaran Calvin Tulip itu Bukan Hiperkalvinis Dimana Saya sekali selamat Apapun yang saya lakukan Saya tetap selamat Bukan seperti itu Ada bagian kita Yang harus kita lakukan Yaitu apa Kita Mengerjakan keselamatan itu Dalam kehidupan kita Untuk pada akhirnya Keselamatan itu Menjadi milik kita Dalam Pengertian seperti itu Dan disini dikatakan Ada punya rasa percaya diri Saya kemanapun Apapun yang saya alami Saya tahu bahwa Saya sudah memiliki keselamatan itu Dalam hidup saya Tidak menjadi masalah Dalam hidup saya Ketika apa Saya hanya memfokuskan diri Pada Kristus Saudara Coba kita lihat Ketika Terjadi Martir besar-besaran Ketika zaman Kaisar Nero Dimana orang-orang Kristen Dibunuh Mereka dibakar Mereka Disalipkan Dengan bermacam-macam Model Yang mereka diumpankan Kepada Singa Saya akan menunjukkannya Pada video klip berikut ini pikir Kepada selamat menikmati 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 they're singing selamat menikmati 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 selamat menikmati